Aku Rindu Tuhan Aku Rindu semua orang tahu Aku Rindu Tuhan, Aku Rindu Semua orang percaya padamu Lupa hanya engkau jurus zaman Lupa hanya engkau padamu kesal Atau semua orang menjadi tahu Di dalam dama sejak ramu Atau semua orang tidak penasar Dapat masuk kerajaan sudah Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Selamat pagi Apa kabarmu hari ini? Dan apa yang engkau pikirkan? Mari kita pikirkan firman Tuhan Kebaikan Tuhan Bahwa kasih setianya begitu besar Dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan Bagi kita semua Amen Mari kita berdoa Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Bapak Surgawi Bapak Surgawi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Saat ini kami datang Kami mau baca firmanmu Kami mau merenungkannya Sebelum kami Memasuki hari ini Dengan seluruh kegiatan kerja kami Kesibukan-kesibukan kami Kami selalu mendahulukan Tuhan Dan kami andalkan engkau Maka janjimu Pasti Kami alami Kami menerima janjimu Sebab itu Tuhan Rapi kami Buka hati pikiran kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Saudara Satu ayat di Masmur 119 Ayat 140 Janjimu sangat teruji Dan hambamu Mencintainya Saudara adalah hal yang biasa Bila manusia seringkali Mengecewakan sesamanya Salah satunya Adalah Perihal janji Berapa banyak dari kita Yang kecewa Oleh karena janji yang tidak Ditepati Atau ucapan yang Tidak bisa dipegang Kebenarannya Ada banyak orang tidak memiliki integritas Omongannya tidak bisa dipegang Ada banyak orang yang bilang Sudah ambil videonya Tetapi kemudian Distripe Haleluya Nah saudara Banyak orang tidak konsisten Dengan apa yang dia katakan Dan sering mengecewakan Betul? Ya juga saudara Misalnya soal utang-piutang Begitu gampangnya seseorang Berutang kepada orang lain Tapi untuk melunasinya Kadang Yang punya Yang memberi Diutang itu Yang malu gitu ya Kadang-kadang yang Mengutang itu yang lebih galak Dari yang Diberikan Pinjaman Yang memberikan pinjaman Aduh saudara Ya Jarang sekali Orang yang Berutang itu Membayar Tepat waktu Janji tinggal janji Dan berujung pada apa? Ingkar Ya Dan pada akhirnya Ya karena sudah ingkar Ya bertengkar Ya kan? Itulah manusia Ya saudara ya Waktu mau pinjam Waduh Baiknya Luar biasa Giliran Udah mau jatuh tempo Harus bayar Galaknya Luar biasa Sedara Makanya kalau ada Orang pinjam duit Bilang pinjamnya Di bank Ya Supaya Nggak ada yang tahu Dan kalau jatuh tempo Belum dibayar Nah ada Sanksinya Tetapi Tetapi saudara kita patut Bersyukur Karena Kita punya Tuhan Yang Tidak pernah Ingkar Janji Terhadap Apapun Yang Dia Janjikan Amin Di dalam bilangan Pasalnya yang ke 23 Ayat 19 Allah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman Dan tidak melakukannya Atau berbicara Dan tidak menepatinya Sedara Contoh Yang bisa kita lihat Janji Tuhan Untuk memberikan Tanah Perjanjian Yaitu Tanah kanaan Kepada bangsa Israel Sebagaimana Ia sampaikan Kepada Abraham Kalau sudah baca Dalam kejadian Pasalnya yang ke 12 Ayat 7 Aku akan memberikan Negeri ini Kepada keturunanmu Meskipun keturunan Abraham Berlaku tidak setia Namun Allah Tetaplah Setia Pada janjinya Pada saat yang Tepat Janjinya Digenapinya Sedara Bila kita Baca Dalam bilangan Pasal 34 Dinyatakan Bahwa Batas Batas Tanah Perjanjian Itu Disampaikan Oleh Tuhan Sendiri Kepada Musa Dikatakan Di bilangan Pasal 34 Ayat 2 Perintahkan Perintahkanlah Kepada orang Israel Dan katakanlah Kepada mereka Apabila kamu Masuk ke negeri Kanaan Maka inilah Negeri yang Akan Jatuh Kepadamu Sebagai Milik Pusaka Yakni Tanah Kanaan Menurut Batas Batasnya Bahkan Sedara Tuhan Sendiri Yang Menentukan Dan Memilih Orang-orang Yang Bertugas Untuk Membagi Tanah Itu Bila Saat ini Kita Sedang Dalam Kesesakan Dan Penderitaan Dengar Baik Saudara Jangan Menjadi Lemah Dan Tawar Hati Sebaliknya Tetaplah Fokus Pada Janji Tuhan Karena Dia Tuhan Yang Tidak Pernah Berubah Dahulu Sekarang Dan Sampai Selama-lamanya Dahulu Bahkan Dahulu Kala Saat Ini Dan Sampai Selama-lamanya Ia Adalah Tuhan Yang Setia Ia Setia Kepada Firmannya Dan Setia Kepada Janjinya Tuhan Tidak Lupa Janjinya Dan Dia Tidak Lalai Untuk Menggenapi Janjinya Tuhan Hanya Menghendaki Kita Tetap Apa Taat Tekun Dan Setia Melakukan Semua Apa Yang Diperintahkannya Itulah Bagian Yang Harus Kita Kerjakan Tidak Perlu Kita Pikirkan Bagaimana Tuhan Menggenapinya Tetapi Yang Kita Pikirkan Dan Kita Lakukan Bagian Kita Yaitu Taat Bagaimana Kita Harus Taat Bagaimana Kita Harus Tekun Dan Setia Kepadanya Masmur Pasalnya Yang Ke 119 Dalam Bacaan Kita Masmur 119 Pada Ayat 145 145 Dikatakan Aku Berseru Dengan Segenap Hati Jawablah Aku Ya Tuhan Ketetapan Ketetapan Mu Handaku Pegang Di Ayat 46 Aku Berseru Kepadamu Selamatkan Aku Ya Jadi Perhatikan Saudara Bahwa Aku Berseru Dengan Segenap Hati Jawablah Aku Ya Tuhan Ketetapan Ketetapan Amu Handaku Pegang Aku Hendak Berpegang Pada Perintah Perintah Itu Kalimat Di 100 Ayat 116 Ya Dikatakan Aku Berseru Kepadamu Selamatkan Aku Aku Hendak Berpegang Pada Perintah Perintah Mari Kita Berpegang Pada Perintah Tuhan Amen Maka Janji Tuhan Pasti Digenapi Dalam Hidup Kita Mari Kita Hidup Dalam Ketaatan Kesetiaan Dan Ketekunan Kepadanya Dan Pada Saatnya Tuhan Akan Mengerjakan Bagiannya Yaitu Apa Menggenapi Semua Janji Janjinya Atas Kehidupan Kita Amen Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Terpujilah Engkau Allah Yang Tidak Pernah Ingkar Janji Engkau Selalu Ingat Akan Janjimu Dan Semua Itu Engkau Genapi Dalam Kehidupan Kami Kami Belajar Bagaimana Kehidupan Yang Diberkati Dan Kami Merai Janji Tuhan Alkitab Mengajarkan Kami Hari Ini Kami Kami Harus Taat Bertekun Dan Setia Kepadam Berikan Kami Semangat Untuk Terus Setia Kepada Tuhan Bertekun Di dalam Doa Dan Setia Beribadah Kepadam Terpujilah Engkau Hamba Terus Berdoa Untuk Seluruh Subscriber Galilea Network Atau Yang Hamba Sebut Sahabat Galilea Diberkatilah Mereka Semua Rumah Tangga Mereka Suami Istri Anak Anak Menantu Juga Cucu Mereka Semuanya Orang tua Mereka Apa yang mereka Kerjakan Tuhan Buat berhasil Naik Bukan turun Jadi kepala Bukan ekor Tuhan Menjaga Keluar Masuknya Sekarang Dan Selamanya Mereka Mereka Tidak Pernah Sakit Sakitan Tidak Kekurangan Selalu Diselamatkan Dijaga Disertai Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bapak Kami Yang Disurga Dimuliakan Langam Amamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Disurga Berikanlah Kepada Kami Makanan Yang Secutunya Abun Dosa Kami Sekarang Kami Menangkuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Jangan Jangan Lampau Lampau Diri Kami Kedalam Penjual Tetapi Tetapi Lepaskan Lampau Kami Dari Segala Yang Jangan Selamat Selamat Kau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Kepuliaan Selamat Luar Lampau 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 Lampau